Terima kasih telah menonton Kita melanjutkan membahas tentang spoiler One Piece chapter 1022 Yang mana kali ini kita telah mendapatkan isi dari full manga One Piece chapter 1022 So, lalu kira-kira seperti apa kelanjutan pertarungan di Onigashima antara aliansi bajak laut topi jerami Melawan aliansi Yonko Kaido dan Big Mom Berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1022 One Piece chapter 1022 diberi judul Kemunculan para bintang Di halaman depan sampul chapter ini kita akan melihat para suku tontanta Dan seekor katak yang sedang bermain petak umpet di semak-semak Lalu pada bagian awal chapter ini memperlihatkan update terbaru jumlah pertarungan di Onigashima Baik di kubu aliansi bajak laut Kaido maupun aliansi bajak laut topi jerami Dalam informasi ini dijelaskan jumlah keduanya hampir seimbang Hal ini juga menjelaskan informasi tentang kekalan para topi robo Di sini juga kita diperlihatkan peta Onigashima yang terdapat lokasi para topi robo yang dikalahkan Namun dari klima topi robo tersebut hanya ada tiga anggota topi robo yang diperlihatkan Kemudian sin pun membawa kita memperlihatkan pulau Onigashima yang terbang di atas langit Kita juga dijelaskan bahwa pulau Onigashima sudah berjalan setengah dari lokasi awalnya Dan itu artinya ibu kota bunga sudah semakin dekat Di panel ini juga diperlihatkan sang kapten kita Mugiwara Luffy Yang dalam kondisi sehat walafiat setelah menghabiskan makanan yang dibawa oleh karibu Nah sin pun kemudian membawa kita ke Kastil Onigashima lebih tepatnya di lantai tiga Di sana kita diperlihatkan Raizo dan Fukuro Kuju akan memulai pertarungannya Raizo kemudian menggunakan jurus ninpo Buji no Jutsu Di mana Raizo menggunakan bayangan atau kloningnya untuk menyerang Sedangkan Fukuro Kuju menggunakan jurus ninpo Mimita Bu Cracker Di mana jurusnya ini dapat membuat telinganya yang panjang tersebut menjadi sebuah senjata yang mirip sekali dengan cambuk Fukuro Kuju kemudian mengatakan kepada Raizo bahwa dirinya bisa melihat di mana Raizo yang asli Walaupun Raizo sudah membuat beberapa kloningan Menariknya dalam pertarungan tersebut kita diperlihatkan anggota Akajayanan yang lain Dalam kondisi tidak sadarkan diri Yaitu Kinemon, Okiku dan Asura Doji Belum diketahui pasti keadaan mereka bertiga saat ini Selain itu kita juga diperlihatkan anggota Akajayanan yang lain Yang mana mereka sedang berlari dan bertarung Salah satunya adalah Danjiro Masih berada di lantai 3 kastil Onigashima Kita juga diperlihatkan baku hantam antara Hawkin dan Killer Di panel ini kita diperlihatkan Hawkin yang telah berubah ke mode jerami raksasanya Dan juga terlihat ada beberapa boneka tumbal yang berserakan di sekitar Hawkin Itu artinya Hawkin sudah mendapatkan serangan telak dari Killer Kemudian Killer pun langsung menyerang Hawkin tepat mengenai dadanya Namun Hawkin justru tertawa dan mengatakan kepada Killer Ya aku memang tak punya banyak nyawa yang tersisa Tapi apakah kau tahu nyawa siapa yang baru saja aku gunakan? Sin pun kemudian berganti lagi dan membawa kita ke lantai 2 Ketempat dimana Yunko Big Mom berada Disini kita diperlihatkan Kit dan Lau sedang bertarung dengan Big Mom Dan saat itu juga tiba-tiba Kit berlutut dan muncul luka di dadanya Nah ternyata luka tersebut adalah hasil transfer serangan dari boneka tumbal Dimana sebelumnya Killer yang telah menyerang Hawkin Yang tepat mengenai dada Hawkin Kemudian kita lanjut lagi Kali ini kita dibawa ke lantai panggung utama Dimana disana terdapat King dan Queen Yang sedang mengamuk menggunakan mode hybridnya Mereka menghancurkan seluruh rantai yang ada disana Mereka juga menyerang para Gifter yang telah menghianati mereka Disini juga kita diperlihatkan Marco yang sudah berada dalam kondisi maksimalnya Itu artinya Marco sudah tidak bisa lagi menahan mereka berdua Sanji yang melihat hal tersebut kemudian mencoba untuk menghentikan King dan Queen Namun aksinya tersebut membuat Sanji justru terpental dan tidak bisa berbuat banyak Tiba-tiba Sanji mengkhawatirkan Zoro Sanji kemudian berteriak kepada Chopper dan dokter Miyagi untuk segera membawa Zoro pergi dari tempat itu Jika obatnya tidak bereaksi Kemudian dokter Miyagi pun menjelaskan jika obatnya tersebut membutuhkan beberapa waktu lagi untuk diaktifkan Karena Zoro dalam keadaan kritis Setelah mendengarkan penjelasan tersebut Sanji pun berusaha untuk mengulur waktu dan menyerang Queen lagi Di saat itu juga King menyadari keberadaan Zoro yang sudah terluka King pun kemudian berniat untuk menyerangnya Di sisi lain Peros Peros yang melihat Sanji yang sedang lengah Mencoba untuk menyerang Sanji Namun aksinya tersebut harus gagal Karena tiba-tiba kucing Orenoko Mamushi datang dan mencakar Peros Peros hingga terpental cukup jauh Chopper dan para dokter Sukuming yang telah berlari untuk menyelamatkan Zoro Tiba-tiba King datang di hadapan mereka Lalu King menyerang mereka dengan menggunakan serangan kaisar api Namun beruntung tiba-tiba Marco datang dan berhasil membroker serangan dari King tersebut Queen yang melihat hal itu segera datang ke tempat King Dan mereka berdua kemudian bersiap-siap untuk menyerang Marco secara bersamaan Marco yang merasa terpojok kemudian mengatakan Baiklah baiklah aku menyerah Aku rasa aku cukup berjuang sampai disini saja Dan setelah ini saatnya untuk para bintang memasuki pertarungan Dan benar saja tiba-tiba terdengar suara Zoro dan Sanji Kemudian Zoro dan Sanji menyerang King dan Queen secara bersamaan Di akhir chapter ini kita diperlihatkan Zoro dan Sanji yang sedang menyerang King dan Queen secara bersamaan Dan kata-kata yang sangat epic untuk menutup chapter kali ini Di mana Zoro mengatakan kepada Sanji Jika kita berhasil memenangkan pertarungan ini Sanji pun kemudian merespon Ya tentu aku bisa melihatnya Kemudian mereka berdua berkata Luffy sebentar lagi akan menjadi Raja Bajak Laut Oke mungkin sekian dulu spoiler singkat kali ini Jika ada tambahan lagi akan memin update di video selanjutnya Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih